Halo teman-teman, perkenalkan aku Kak Reni. Kali ini kita akan membaca buku berjudul Batu Kecil Yang Bermimpi. Mari kita simak. Pada suatu ketika, ada batu kecil yang tinggal sendiri di gua yang gelap. Ia batu kotor biasa berwarna hitam. Ada apa di luar gua? Apa yang terjadi di sana? Batu kecil itu penuh rasa ingin tahu, tapi tidak bisa kemana-mana. Kadang-kadang, cacing tanah yang menggeliat menertawakannya. Hei, apa kau masih di situ? Aku bisa pergi kemana-mana, tidakkah kau iri? Bahkan, serangga yang terbang pun mengolok-olok si batu. Lihat ke atas sini batu, mengapa tidak punya sayap? Kemudian, kelelawar berkata sambil mengepakkan sayapnya yang lebar. Haha, kalian sangat lucu. Aku bisa terbang lebih jauh dan lebih tinggi daripada kalian. Batu kecil itu hanya menunduk tanpa mengatakan apa-apa. Kemudian, ibu batu berkata dengan hangat. Anakku, kau anak yang istimewa. Seberapa kencangnya pun mereka tertawa, jangan terlalu sedih. Kau istimewa dengan jaramu sendiri. Ibu sangat mencintaimu. Kemudian, tiba-tiba, ada suara krak dari suatu tempat. Semuanya mulai berjatuhan. Jiger! Kedepuk! Brak! Brak! Batu kecil itu meringkuk dan memejam. Setelah suara berisik berhenti, batu kecil perlahan membuka mata. Di sana gelap dan hending, begitu sunyi. Seakan-akan kegelapan telah menelan semuanya. Batu kecil itu memanggil ibunya, menangis. Ibu! Ibu! Ibu baik-baik saja! Aku takut! Namun, tidak ada jawaban. Tiba-tiba, sorotan cahaya menyinari batu dan seorang pria muncul. Dia berteriak kegirangan saat menyentuh batu kecil itu. Akhirnya, aku menemukannya! Pria itu mengangkat batu dengan hati-hati, menggosoknya, dan membawanya. Wih! Wih! Kali ini, pria lain sedang menatap batu kecil itu dengan pandangan serius. Dia menggunakan alat-alat aneh untuk menyentuh bagian samping batu. Ah, sedang apa kau? Batu kecil itu sangat geli. Apa? Aku lebih rupawan. Apa kau buta? Aku lebih cantik. Sepasang anting-anting sedang bertengkar. Gelang besar di samping mereka berkata dengan nyaring. Apa yang kalian ributkan? Apa di sini ada gelang yang lebih besar daripada aku? Akulah yang terbaik. Perhiasan-perhiasan lainnya juga mulai berkomentar tentang siapa di antara mereka yang lebih baik. Omong kosong, aku berasal dari tempat paling jauh. Aku paling mahal di sini. Seorang pemuda datang ke toko. Aku ingin menyatakan cinta pada kekasihku. Cincin mana yang paling bagus? Laki-laki itu melihat-lihat cincin-cincin beraneka ragam, lalu akhirnya menatap satu cincin dengan batu kecil. Aku mau yang ini saja. Katanya dengan percaya diri. Pada hari yang cerah, ketika angin sepoi-sepoi bertiup dan matahari bersinar cerah, seorang perempuan mengangguk dengan paras bahagia. Batu kecil berpikir, Apa kau bahagia karena aku? Tidak mungkin. Batu kecil meresapi suasana bahagia itu. Ibu benar. Terima kasih, Ibu. Aku istimewa. Terima kasih, teman-teman, sudah membaca buku Batu Kecil Yang Bermimpi. Sampai jumpa di buku selanjutnya.